Hai Pegasnya dia Tommy yang ngurus bubui sekarang gimana sih bubui ya gitu katanya galak sama saya dari awal ketemu juga udah serduk sudah seruduk terus dan nyurduk terus Hai nyurduk main apa nyurduk marah nyurduk marah nggak tahu kenapa serius-serius baru lu masuk ke kandangnya doang udah nyurduk Oke lokasih makan ya Iya udah kasih makan tiap hari juga hahaha tetep iya tetep kita kenapa kayak ngeberesin juga Iya iya ngeberesin mandiin juga nyurduk terus Oke kita coba Hai abad bersihin kaya perempuan mau bersihin sama kasih makan dia kayak gimana tuh nanti apa si bubui gue juga penasaran sih kalau itu kayak gimana karena enggak galak tahu tahu sama saya hahaha kata usah sama saya hahaha Ayo kita ke tempat bubui yuk ya 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 lihat tuh baru kesini juga udah sudah ngambak nih lihat deh apalagi tuh kalau lagi sendiri iya baru masuk sini juga udah udah ngamuk dia marah kalau disini tambah bos coba kalau makanannya tidak ada bagaimana? coba taruh juga makanannya coba taruh juga bisa kan? suaranya ketawa di dorong ke sana enggak enggak di dorong ke sana salah salah sehat ya masuk 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 itu benar dia enggak suka enggak suka dari awal juga sudah begini coba barang-barang ke pojok aja masuk ke sana ayo masuk 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 dorong pantatnya kesana hei aduh haruh anjing aduh haruh anjing tangan dah kalau dia mumpul baik coba gua perpul menglepas perpul menglepas perapul aja ga liat kalo liatnya mantatnya dorong kesana aparatnya wais wais shhh 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 what is up everybody it is a beautiful day kembali 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 kita dihadapi dengan sebuah dilema sebuah masalah sebuah problem jadi pengurus buboy wawan the boy the boy wawan itu kemarin baru aja pulang kampung dikarenakan ayahnya memang sakit dan ga ada yang ngerawat gitu jadi dia mau pulang ngerawat ayahnya kita doakan semoga ayahnya cepat atau bismillah diberikan kesembuhan nah ada yang gantiin wawan dan sebenernya udah bersama wawan sekitar 10 hari untuk dilatih segala ilmunya wawan akan tetapi semuanya fine kecuali satu hal bubui galak sama dia katanya dari awal masuk aja udah mau nyuruduk gitu kan masih jauh jaraknya gue bingung juga kenapa gue mau tau kenapa dan gue pengen mencari solusinya karena kasian gitu dan intinya sih hewan bisa jadi trauma dikarenakan suatu peristiwa atau kejadian yang membuat dia sakit atau takut atau si Donny ini penggantinya hatinya ga yakin jadi kebacanya sama bubui itu seakan-akan orang mau jahat mau iseng jadi kita akan coba lihat sih tadi gimana bem pas masuk aman-aman aja ga aman serius gue akan lihat langsung sih gue penasaran karena ya kasian Donny dan kasian bubunya karena kalo Donny ga bisa rawat bubunya ga dirawat ga bisa dibersih-bersihin Donnynya juga nanti kena seruduk gitu oke guys kita langsung aja ke belakang kita lihat oke guys jadi ini ada Donny yang kemarin sebenernya udah dilatih ya sama wawan untuk nanganin bubui gitu cuman masih galak sama kamu ya masih galak dari awal juga kamu tapi ga pernah jahil sama dia kan engga ga pernah oke terus galaknya tuh gimana kayak mau nyuruduh kamu dan lain-lain ha iya nah ini ini aja nih sebenernya nih ini udah contoh contoh satu contoh energi dia yang kurang yakin kenapa karena si Skyler ini dia cari celah dimana orang ini ga yakin untuk didominasi dan ini udah salah satu bentuk dominasinya dia nah coba kita mulai dari sini deh kamu tegasin dia banget bilang no no hey denger suara lu itu iya no no nah dia balik ke kamu tegasin gapapa no jatuhin jatuhin no nah jadi pukulannya juga tuh bukan pukulan untuk nyakitin tapi hanya untuk memperingati hanya untuk memperingati bahwa dia tidak boleh seperti itu nah disaat kita kurang yakin nah harus bisa begitu bagus nah satu itu ya itu satu satu power yang harus punya sama anjing dan yang kedua kita mau lihat dia sama bubui gimana yuk jadi galaknya dia itu gimana sih bro ha agak bingung juga ya kenapa dia seperti itu sama sebentar coba kita tambahin dulu rumputnya dia kadang kalau rumput-rumput yang baru yang bagus ya coba kamu kadang taruh disini nih nah disini nih pas polarnya gak ada biar dia gampang makannya tuh lihat tuh ya tuh ini biar dia lebih gampang nah kamu mulai dari sambil dia makan sayangin palanya ayo nah jadi sapi itu ada beberapa titik yang mereka suka digaruk pertama disini bubui gini ya sama di bawah leher di bawah dagu nah kamu mulai dari situ aja pendekatan kamu dari situ yuk nah gini kan sebut namanya bubui bubui nah gapapa nanti dia balik arah lagi ke kamu kamu kayak gitu lagi oke sambil ngomong bubui bubui pake perasaan pake hati karena inget mereka itu bisa merasakan kita gitu kemarin gue sempet nge challenge temen gue orang yang gak pernah tau sapi gak pernah kenal sapi bisa dibilang penakut tapi hari itu dia mampu dan berhasil untuk sayangin bubui untuk dijilat oleh bubui untuk bawa bubui ngerti gak? berarti ini bukan masalah dia galak tapi gimana cara kita membawa diri kita gitu ya nah ini yang paling harus kamu pelajari gitu nah sayangin lagi sayangin palanya lagi bubui bubui sama hal kayak pendekatan sama cewek anggap aja lah gitu ya sebelum kita bisa jalan sebelum kita disayang sama cewek itu gak mungkin kita mau dateng yuk kita jalan sama aku yuk gandeng tangan nih gak mungkin gitu pasti kita kan ada pendekatan dulu nah jangan mau buru-buru nah ini adalah pendekatan kamu dulu sayangin lagi palanya garuhin terus dagunya gitu nah diketin muka kamu gak apa-apa beda mulai ngecium kamu dia mulai ngecium oh ini yang ngasih saya makanan hati kamu juga tenang gak ada rasa takut gak ada rasa khawatir gitu karena kalau kamu udah rasa takut sama khawatir juga itu yang akan membuat dia curiga gitu ya ambil rumput lagi taro disini lagi tambahin lagi beda yang ngeliat nih wah ini dia nih yang nambahin rumput buat saya nih nah ambil cari dari belakangnya ya jangan kebalik ya itu di atas bagus oke masukin kesini taro nah oke bui makan bui makan bui karena ya mungkin kamu di kampung biasa ngurus hewan gak belum pernah ya belum pernah nah belum pernah mungkin buat sebagian orang gitu boleh kan kamu masih tergolong budak ya binatang cuman binatang tapi enggak binatang tuh punya perasaan bisa ngerti kita walaupun mereka gak ngerti kita secara omongan tapi mereka bisa mengerti kita secara perasaan jadi pada saat itu ngomong gini gue sayang gitu dia gak ngerti artinya tapi dia ngerti perasaannya kita harus paham bahwa hewan walaupun gak bisa berbicara dan gak bisa ngerti kita secara lisan bahasa kita tapi mereka itu bisa membaca perasaan kita gitu dan dengan kata-kata keluarlah perasaan makanya kita ngomong juga harus dari hati pada saat tersayang itu bener-bener sayangin dia gitu nah pelan-pelan setiap kamu dateng sini kamu tambahin makanannya jangan cuman taruh tinggal taruh sayangin dia gitu ibaratnya dia anak kecil kita harus pahami dia terus ngertiin dia gitu ya gak bisa kita cuman ah resek nih sapinya nih galak gitu cuman sekarang stepnya adalah sayangin lagi sayangin lagi ada yang kamu sayanginnya begini good deketin tempelin tuh dia udah mau udah mau ngejirat aku gitu tempelin deketin ya nah nah gapapa pelan-pelan boy 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 cium 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 tempel eh cium nah nah jadi di doni ini keliatan masih ada keraguan makanya dia masih agak nyentil gitu ngerti gak? kamu begini tarik napas yang dalam tenang relax kalem bismillahirrahim kamu saingin deh kamu tempel dengan penuh kepercayaan yuk coba lagi tempel tempel iya nah 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 bagus bagus inget mereka gak bisa gigit dia hanya mau ngejilat kamu dia ngejilat itu berarti dia percaya dan sayang gitu karena mereka sesama sapi juga menunjukkan secara kasih sayang dengan menjilat gitu ya gak apa-apa kita kasih makan nanti kita akan coba ee doni masuk ke dalam tapi so far sih gimana? baik ya biasanya dia kalau galak itu dari kamu masuk aja udah galak udah gimana galaknya? kalau udah masuk ke sini udah langsung ke arah saya langsung nah dia mau ke arah kamu aja juga nanti jangan curiga bawaannya gitu ya pada saat dia mau ke arah kamu kamu tenang jangan gini apa-apa gitu harus lebih tenang kita biarin dia makan dulu karena alhamdulillah selama saya kurban sapi jauh lebih gede dari kayak gini bisa kita sayangin bisa kita taklukin gitu loh padahal ibaratnya itu sapi gak diurus dari kecil pada saat awal kita pegang memang sapi tuh sama halnya kayak hewan lain ada rasa curiganya dulu siapa nih? ini bukan yang biasa ngurus saya gitu kan mereka bisa ngenal dan bisa membedakan orang tapi sayangin dulu pendekatan sampai akhirnya di rumah disayangin bisa duduk bareng sampai akhirnya bisa bersihin kakinya tanpa dia nendang atau apa-apa gitu jadi aku yakin bisa nah sekarang nih kamu dengan yakin jangan suges suges tuh bahaya banget guys pada saat kita sama hewan dateng ah nanti gua bakal diseruduk ah nanti gua bakal digigit itu aja secara gak langsung udah minta dari dia untuk gigit dan nyeruduk kita misalnya gitu jadi kamu jangan mikirnya negatif kamu masuk ke dalam ke samping dia sini sayangin dia ya sayangin dia jangan ada perasaan wah gua bakal diseruduk nih oke coba kita lihat dateng mau nyayangin dia tenang 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 bu 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 oke bagus nah sambil dia makan sambil sayangin sambil dia makan sambil sayangin bu oke nah ini ada rasa curiga nih kamu pernah jahilin dia gak tapi enggak 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 pernah nyakitin dia enggak kalau udah terdesak suka ininya doang kata nyekas bagian telinganya nyekas bagian telinganya diapain diginiin doang dipukul kalau udah itu kayaknya sih enggak ya aku sih gak pernah mukul dia ya kalau udah kedesak pisan mau bersihin tayinanya disana ya kalau udah mau nyurduk pisan udah ngedesak gitu besok ini katanya ininya doang dipukul ya digini doang digitu doang oke 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 coba coba jangan-jangan pakai pukulan dulu mendekat lagi mendekat terus sambil sayangin dia ini harus bangun percaya nih dia ini ada rasa gak percaya dari bubui fix dari cara dari cara dia ngebalik badan aneh diketin lagi sayangin garuk 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 ya tenang 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 aduh aduh k o mohon bersabar ini ujian mohon bersabar ini ujian 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 dari Allah ujian dari Allah ini adalah perjuangan ameh banget ya ameh banget bui kenapa bui kenapa 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 what happen what happen tapi tapi gini loh kita gak bisa ngomong ini hal yang gampang jujur karena bagaimanapun doni bukan orang yang mungkin dari kecil biasa megang hewan dan bagaimanapun ya bubui besar dan menakutkan gitu kan pada saat dia mendekat nah tapi kita harus menguatkan mental doni disini coba kamu di posisi kaki kamu disini dua-duanya nah gitu ya kamu geser kesini lagi oke sayangin sayangin terus kamu ambil posisi yang kamu gak bisa disakitin yang enak tapi kamu ngelawan dengan sayangin aja garukin titik-titik yang enaknya nah garukin titik-titik yang enaknya jadi sekarang caranya begini kalau kita mau keras-kerasan kamu gak akan menang karena dia lebih kuat yang ada dia makin trauma nah kamu posisiin diri kamu balik arah baliknya ke arah sini nah gitu mundur lagi mundur dikit mundur dikit nah nah ke posisi aman kamu sayangin dia oke kita mau bikin kepercayaannya Doni kepercayaannya bubui sama Doni meningkat nih sambil kita tawarin rumput oke sayangin terus sayangin dari samping lahirnya sayangin samping lahirnya juga nah gitu oke bagus intinya fix pendekatan anjing yang paling galak aja bisa luluh ya apalagi anjing kalau ibaratnya anjing itu sapi bukan diciptain untuk menyerang dan proteksi ada anjing-anjing buat proteksi itu aja bisa luluh apalagi saya keluar sapi gitu ya ini cuma masalah dia gak percaya sama kamu sayangin lagi sambil dia makan sayangin dari samping sayangin sayangin aku yakin nih kamu terapin ini satu kamu posisiin diri kamu di titik yang aman sambil bisa nyaingin dia bangun rasa kepercayaan rasa-rasa takut dibuang hati yakin insya Allah dia akan baik sama kamu gampang kok sapi mah gak susah kalau dia udah tahu kita bukan ancaman kita tahu kita baik dia tahu kita baik dia akan baik kamu geser lagi dikit lagi mendekat lagi ke dia ya gapapa gapapa sayangin sayangin iya bui iya bui ngomong iya bui iya bui jangan galak ya bui kasih tahu aja kayak ngomong sama orang gimana sih iya oke gak masalahnya Don ini umur masih 20 gak biasa sama hewan jadi kadang ya mungkin gak tahu gitu ada orang-orang yang kadang kita mikir gampang lagi hewan tapi buat mereka gue gak perani nanganin hewan gitu emang hewan sudah ngomong gitu ajak ngomong sayangin lagi nih aku tambahin rumputnya lagi disitu kamu jangan jauh kamu disitu apalagi kalau dia lagi mau ngelepas talunya bro padahal ya yang namanya kita ngelepas tali itu kan buat harusnya bikin dia happy gitu kan nah sayangin lagi sayangin sayangin bui dari bawah nah dari situ dari situ ya nah dari situ tenang tenang iya bui iya bui sayangin better better jadi gini aku tahu kamu mau hati-hati ya jadi cuman begini loh pada saat dia mendekat set gitu reaksi badan kamu tuh proteksi set gitu yang mana itu natural dan bagus tapi yang aku mau adalah pada saat dia mendekat kamu kasih sayang sayangin jadi jadi bukan dia ngedekat dilawan ini kan keras nih set jangan dia ngedekat malah diginin good ya bui disayangin nah kamu geser pas dia kayak gitu jangan ada kayak gini sayangin langsung pipi kanan kiri dibawahnya deketin lagi oke nah sayangin langsung kanan kiri nah nah gitu yes sayangin sayangin jangan matanya ini sini sini belakang sini nah bagus 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 iya bui iya bui bagus bagus yang mau jilat kamu kasih jilat kasih jilat kasih jilat dia kalau mau ngejilat tuh bagus kasih jilat muka kasih emang agak sakit kasih sekali dua kali gitu abis itu kamu menghindar aja kalau enggak abis kulit pipinya sayangin sayangin oke better better intinya gini harus ingat bahwa ini hewan besar gua gak bisa lawan dengan otot gua pasti kalah gitu ya jadi gimana cara ngelawan gua dengan pengertian dan kasih sayang insya Allah kalau dengan pengertian dan kasih sayang dia pun akan luluh tapi kalau kekuatannya dia kita mau lawan dengan kekuatan kita dia gak akan mau nah ingat pada saat kita mendidik seorang anak ya kamu berusaha untuk mengerti aja gitu misalnya gini ada orang yang kamu gak kenal ya kamu gak sayang ya mungkin keluarga kamu mungkin paman kamu dateng dari entah dari mana dateng eh wan eh eh don kamu jangan kayak gitu pok pasti kamu kesel dong gua sayang enggak sama dia baru kenal gua udah dipukul sama dia gitu nah kecuali papa kamu misalnya ngurus kamu ayah kamu gitu ibu kamu nah sama halnya dia dia gak akan bisa terima pukulan kamu karena dia belum sayang sama kamu gitu jadi dia ini belum sayang sama kamu dia masih sebel sama kamu kamu udah mau koreksi dengan pukul di belakang telinga dia gak akan dia terima gitu jadi kita harus ngerti itu nah iya saya iya saya bener ya bener ya itu ya itu masalah itu masalahnya kan itu masalahnya dia ngomong serius masalahnya itu kita gak bisa pukul padahal sama kamu aja dia belum sayang iya iya bu iya bu sayang bu iya bu sama sama hati-hati dengan gerakan ngunci dia ya karena gerakan kamu begini itu buat dia itu kayak mau ngelawan gitu jadi pada saat ini semua udah ketutupan dia pasti mau nyeruduk usahain dari bawah disayangin antara dari kepala begini sama dari gini jangan di piting nah gerakan piting itu malah memancing dia untuk lebih emosi sambil sayangin nah gitu bagus iya 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 balik ini nih guys udah bentuk perkenalan yang baik gitu salahnya gua langsung bilang wawan wawan langsung ya latih dia gini 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 gitu harusnya gua yang turun tangan untuk begini loh caranya dari awal nah mungkin wawan bisa bisa ngelatih dia tapi gak tau cara gimana dia mengerti untuk dekat sama bubui iya bu betul 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 tuh dia setiap jatuh dia ngomong betul dia ngerti dia feelingnya tuh pinter banget nih anak satu gitu pinter banget lah bentar bentar kita musuh dia makan dulu baru nanti kita akan ngelepas dan bawa keluar barang kamu gitu yes nah lihat beda dari tadi yang mau lebih nyuruduk sekarang lebih mau ngejilat lebih mau ngerasain gitu kalau sakit ini aja di sini tadi iya diganti aja bagian posisinya atau mundur karena iya 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 sayang kacak 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 gue kadang gue kadang suka iseng sama bubui suka kadang gue piting karena gue tau dia kuat kadang suka gue pukul gue kasih jab jab-jaban kecil doang gitu tapi dia udah tau gue dia udah tau cara gue becana dia tau cara gue main gitu jadi apa namanya dia bisa terima itu tapi kalau orang yang dia belum dia kenal berusaha koreksi dia pasti dia gak akan terima dan jadi yang dia baca di sini cuman ini orang jahat gitu karena dia belum terima dulu kamu iya hai 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 shhh relax tenang jadi kita akan poin dia sayangin dulu selanjutnya aku sih gak akan minta kamu langsung masuk ke dalam karena kita harus bertahap nih aku yang bakal lepasin talinya dari sini ya nanti kamu yang bahagia nuntun dia keluar nuntun dia dengan yakin aja ya jangan ada rasa takut nuntun dia dengan yakin aku lepasin dulu talinya hah? hah? hahahah gaya awas jangan ada di depannya dia awas ya mengidinding mengidinding emergency emergency Terima kasih telah menonton! Tidak apa-apa, dia memang lagi masa-masa ini pengen main, dia lagi playful, kita jangan terlalu over buat menghadang dia, lebih menghindar, tenangin, sayangin, menghindar, tenangin, sayangin. Namanya dia masih bocah ya kan, lagi seru-serunya. Oke, nah sekarang kamu pegang talinya, kamu harus bisa arahin dia, bawa dia ke sini, bawa dia sambil misalnya nih, dia mau nyeluduk gitu, Tuh, binggir ke sampingnya, sayangin, binggir ke sampingnya sayangin, kuasain dia pelan-pelan, tenang, dia mau nyeluduk kamu lagi, menghindar, bubui, sayangin lagi, yuk, coba, bismillah. Kadang kalau dia melihat di depan dia, tenang, 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 eh, awas, 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 kadang kalau dia melihat di depan dia memang pengennya ngelawan, pengen main, tenang, tenang, kamu dari belakang aku, dari belakang aku datang, awas kakinya, oke, yuk, pegang, pinter menghindar, sayangin. Kalau kamu di depannya dia, kamu kayak lagi mau ngadu kekuatan sama dia. Nah, ini kayak gini nih, lihat. Dia pasti kalau di depan, namanya sapi, buat dia mungkin hanya main, gitu, ngerti nggak? Tapi karena mereka saking kuatnya, buat kita tuh kayaknya sangar banget. Soalnya begini, kalau dia memang benar-benar galak mau nyerang kita, kamu udah pernah lihat pertunjukan banteng belum? Pernah. Orang ini dikejar, nggak ada ampun. Udah kena, dihantem, ditusuk sama tanduknya. Dia mah lebih kayak gini. Nah, kalau kita di depannya, ya makin jadi karena kita kalah kekuatan, gitu kan? Kekuatan kita seberapa sih, gitu. Nah, gimana caranya? Dia ngarah ke kamu, kamu ke sampingnya, sayangin. Ngalah aja, gitu. Sayang dia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nih, lihat. Bawah segini nih. Bagus. Come on, Boy. Come on, Boy. Bagus. Yuk. Sini, Boy. Yuk, come on, Boy. Come on, Boy. Bagus. Ya, yuk, coba. Ayo, Boy. Ayo, Boy. Pelan-pelan, bawa terus, terus bawa, yes, bagus, pelan-pelan, kalau dia udah mulai jalan, jangan dibetot, arahin. Jalan, Boy, jalan, Boy, tarik ya, tarik, nah, pintar, pintar, arahin, kamu lebih maju lagi, karena kamu lebih di depan, dia lagi menyuruh kamu, bawain terus, arahin, kamu lebih cepat lagi majunya, nah, maju lagi, maju terus, jangan nunggu dia menempel di kamu, nah, bagus, terus, ya, jalan ke arah sini, pintar, nah, gitu, jadi jangan kamu malah lawan dan tunggu, Dia mau nyuruh kamu, kamu lebih cepat, bagus, jalan ini malah makin cepat, tarik ke arah sini, tarik, ayo, Boy, ke arah sini, ke arah sini, ayo, 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 nah, bagus banget, bro, bagus banget, bagus banget, ya, contohin sekali lagi, aku contohin, kamu tunggu di situ, perhatiin aja, perhatiin, Ayo, Boy, come on, Boy, come on, Boy, come on, Boy, jaga jarak aja sama dia, tuntun dia, yakin, come on, Boy, come on, Boy, come on, Boy, come on, Boy, come on, tarik, Kalau dia udah mulai jalan, dikendorin, kalau dia berhenti, tarik lagi, kamu, Boy, Ya, dia nyuruduk, jangan kamu tahan, kamu malah pintar buat ngarahin deh, tapi udah, udah bagus, cukup dulu, cukup dulu, Sekarang kita lepas, talinya, kita biarin dia main aja dulu Kalau kita gak mau diganggu, dia harus tahu, kalau kita lagi mau disayangin, dia harus tahu, Lama-lama akan ada pengertian, antara kita dan hewan, sapi, apalagi sapi tuh, termasuk hewan yang jauh lebih simpel sih, dibanding anjing, atau di saat kita pelihara harimau, Jadi, bisa lah, gampang, gue yakin, Doni, dengan pendekatannya kayak tadi, Don, ya, Gutin, saingin dia, gue yakin, Doni bisa kok, lama-lama, menaklukkan dia, Nah, sekarang, Don, kesini, Don, saingin dia, bagus, saingin lagi bawah lehernya, saingin, jangan, 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 muter, 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 nah, gitu, Jangan kamu lawan, jangan kamu berhenti di tempat, dia mau kayak giniin kamu, kamu muter ke arah sini, kamu ganti dengan sayang, ya, Yuk, saingin lagi, antara mau makan, mau mau jilatin, Iya, iya, gak apa-apa, harus, kalau menghindarmu, udah pasti harus pintar, harus bisa menghindar, Tapi, sekarang, gimana caranya, Sampai lagi, Don, Nah, ini dia udah, di tahap, gak apa-apa, ke arah Doni aja, ini dia udah di tahap menerima kamu, saingin terus, Ini udah di tahap dia menerima kamu, isengnya dia, gak terlalu berlebihan, Masih ada sedikit-sedikit mau ngisengin kamu, judul kamu, yang penting kamu pintar, menghindar, Jangan dilawan dengan kekerasan, oke, lawan dengan kasih sayang, kasih dia pengertian bahwa kamu ini orang baik, Kamu ini orang yang mau nyayangin, mau ngurus dia, dia akan ngerti, Oh, Ipan, Ipan, nah, oke, oke, bentar, 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 Lo, bukan, bukan, mau lihat, awas, awas, kan kamu udah diajarin pendekate, kita lihat bedanya sama Ipan nih, Pura-pura sayangin, kan bisa lari, lo kan, bocah Papua, larinya kenceng, Ayo, coba, coba sayangin, sayangin, Coba-coba deketin, sayangin, Nah, nah, Lihat kan, guys, Beda, beda banget, beda, Kalo dia niat mau nyakitin, mau nyerang, Pasti dia akan kejar, dan dia akan sampai lompat-lompat, Hai, hai, sekali lagi, Enggak, enggak, ayo, sekali lagi, Pan, sekali lagi, Lari, kamu lebih kenceng dari dia, tenang, Lu kan ninja, black ninja, Jangan kelar, jangan kelar, Sayangin, 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 bisa, Belum, 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 slow, Coba, coba, Nah, guys, Disitu, kita bisa banget liat, Bahwa, Ipan yang belum melakukan pendekatan, Kayak tadi Doni, Hasilnya pun beda, Tuh, Lihat tuh, Isengnya juga, levelnya beda, Kasih liat, kasih liat, Sayangin, coba, coba, Nah, dia emang belum menerima, Ipan sih, Belum menerima, Not bad, not bad, Tapi, beda banget ya, Pas awal itu, Pas dia ngejar di sini, Beda banget, Nah, Jadi Don, kamu udah, Kamu bisa invest waktu untuk apa, Nyaingin dia, Tenangin dia, Yang tadi itu, Kamu lakuin sehari dua kali, Sekaligus ngasih makan, Sayangin, Kasih pengertian, Gitu ya, Sampai akhirnya ntar dia, Bakal percaya sama kamu, Nah, sekarang, Tuh, Sama Ipan nih, Ngincer, Ngincer, Karena apa, Dulu nih anak pernah ngejahilin dia, Dan itu belum disembuhkan, Belum diselesaikan, Jadi ibaratnya, Di matanya dia nih, Orang jahil, Jangan sampai kamu di, Artikan seperti itu, Don, Sampai jumpa di video selanjutnya, 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati